Intro Turnamen bola voli awan perkasa cup 1 kelurahan Tanjung Uma yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2018 lalu kini telah memasuki babak semifinal dan babak final. Di babak semifinal, tim RW 07 melawan tim RW 05 dengan skor 3-0 yang dimenangkan oleh tim RW 5. Sedangkan di babak final, tim RW 10 mengalahkan tim RW 1 dengan hasil pertandingan 3-0. Dalam acara final turnamen bola voli putri awan perkasa cup 1, dihadiri langsung oleh Rahmat Wahid selaku Sekwil Partai Perindo Kota Batam. Rahmat Wahid juga menyerahkan secara langsung hadiah kepada juara satu bola voli awan perkasa cup yang jatuh kepada tim RW 10. Rahmat Wahid selaku Sekwil Partai Perindo menyampaikan salam hormat dan permintaan maaf Andi Kusuma kepada seluruh warga Tanjung Uma dan para pemain karena tidak bisa hadir untuk mengikuti acara final bola voli awan perkasa cup 1, dikarenakan saat ini Andi Kusuma sedang berada di Jakarta. Ya tentu saya mewakili Diamond World dan khusus keluarga besar Partai Perindo dalam hal ini, salam hormat dari Pak Andi Kusuma. Rasa hormat dan terima kasihlah kepada seluruh masyarakat Tanjung Uma, bahwa antusias ini luar biasa, buat kami adalah sebuah kehormatan. Turnamen bola voli awan perkasa cup 1 diikuti lebih dari 8 tim dari setiap perwakilan RW yang ada di kelurahan Tanjung Uma. Acara ini disambut dengan baik oleh warga yang ada di kelurahan Tanjung Uma. Warga Tanjung Uma juga berharap kedepannya Andi Kusuma selaku donatur utama acara ini bisa mengadakan open turnamen yang lebih besar lagi. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Sigian melaporkan. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Sigian melaporkan.